Hai semuanya, selamat datang di channel Millions dan di video kali ini mungkin agak berbeda karena disini aku tidak akan bikin tutorial, tapi ini adalah video yang wajib kalian tahu jadi kalau misalnya ada masalah dengan software kalian Affinity itu menyediakan help center mereka sendiri jadi kalian itu bisa pergi ke website Affinity nah kalian bisa kunjungi website-nya dan yang paling bawah itu ada help and support kalian klik disitu nah disini kalian bisa baca-baca kalau kalian tahu bahasa Inggris juga lebih bagus nah dan kenapa aku bikin video ini? karena aku cuma mau kasih tahu, jadi sempat di software Affinity aku itu ada masalah dengan tampilan UI-nya user interface-nya yang kayak gini kalau kalian lihat nah kalian bisa lihat di panel efeknya itu ya rada mengganggu ya, itu aneh banget jadinya dan bukan cuma di panel efek tapi di panel-panel yang lain dan juga di beberapa tap-tap yang lain aku udah lupa karena udah udah beberapa minggu yang lalu itu udah lama dan aku kontak ke Affinity ya ke support team mereka dan aku email jadi aku emailnya kayak gini ya ya maaf ya kalau bahasa Inggris aku masih kurang tapi untungnya mereka paham maksud aku jadi disini aku say hello dulu ke Affinity team terus disini tidak ada pertanyaan sebenarnya jadi aku cuma jelasin masalahnya apa dan setelah keesokan harinya mereka balas ya ini kalian bisa baca dan aku klik link yang ada disini oke kita klik nah disini adalah forum Affinity Serif nah forum Affinity Serif.com ini juga sangat berguna jadi pastikan kalian udah buat akunnya di website dan kalian tinggal coba cari problem-problem apa yang kalian alami di software Affinity kalian disini bukan cuma buat designer tapi Affinity Photo juga publisher ya disini aku baca-baca seterusnya dan aku sempat dapat caranya yaitu ini yang disini jadi aku coba baca satu-satu aku baca dari atas terus ke bawah dan aku menemukan solusinya nah disini katanya di uninstall Asus Sonic Radar kebetulan aku pakai laptop ROG jadi biasanya di ROG itu atau di Asus itu ada yang namanya Sonic Radar kalau kalian tahu jadi aku coba uninstall Sonic Radarnya dan alhasil software aku udah tidak ada masalah lagi jadi tampilannya itu udah baik lagi jadi singkatnya adalah kalau kalian punya problem dengan software kalian pastikan kalian coba cari dulu di Youtube kalau pun tidak dapat kalian cari di forum forum.affinity.serif.com pertama-tama kalian buat akun dulu atau enggak kalian langsung ke email mereka affinity team affinity.serif.com nah syaratnya adalah kalian tulis email dalam bahasa Inggris yang penting intinya itu dapat dan kalau juga punya problem di softwarenya pastikan kalian screenshot aja supaya mereka juga paham dan balasan mereka juga itu cukup lama ditunggu jadi ini aku tanggal 13 Juli jam 8 malam mereka balasnya malam juga tapi keesokan harinya ya jadi sabar aja mereka tetap berusaha untuk balas respon email kalian jadi itulah help center affinity.serif pertama kalian pergi ke Youtube cari dulu kalau enggak dapat bisa di forum atau enggak langsung ke email mereka oke sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa share, like, komen kalau kalian punya pertanyaan saran, feedback atau request tutorial juga support channel ini dengan cara subscribe ikuti social media millions linknya aku taruh di bawah dan kita akan jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati